Intro Yo, welcome back, ketemu lagi dengan gue Farhan Eriza Nah, hari ini gue bakalan ngebahas tuntas tentang pet yang ada di seal online gitu Sebenernya gue ngambil database-nya ini dari sealonline.wikia.com gitu Nah, tapi gue ngetesnya ini di seal online Enigma Gue belum nyoba di seal online Blade F Destiny Cuma disini gue bakalan ngejelasin gimana cara menghitungnya Gimana cara kalian memahami bacaan-bacaan ada di seal online wikia gitu Nah, nanti kalian bisa coba sendiri di seal online Blade F Destiny Kalau emang itu war, kalian bisa komen di kolom komen di bawah gitu Dan jangan lupa subscribe channel gue, oke? Langsung aja ke pembahasannya Disini, kita bahas dulu dari awal Jadi disini gue pengen ngejelasin tentang pet yang ada di seal online Dan bagaimana cara kita ngitung makannya Terus, ya pokoknya hitung-hitungannya deh ya Expitable sih bisa dibilang Nah, pertama-tama kalian tuh harus tau pet itu di seal itu ada banyak ya Nih lu liat aja Ya sebenernya lu buka aja sini sealonline.wikia.com Nah, abis itu ada bahasan penting lagi yang perlu kalian tau First stage, second stage, third stage, fourth stage, five stage, dan Ini semua five stage sih Nah, ini six stage gitu Oke, ini kalian bisa buka aja Disini kalian klik disini pet-petnya Nanti kebuka tabel kayak gini Dan disini kalau lu klik juga ada Apa namanya, bahan-bahan evonya Nanti ini kalau ada waktu kita bahas gitu, oke? Nah, sekarang ke bawah Kita pengen bahas dulu Banyak orang yang nanya disini Apa sih OPT terhebat dari pet itu Dan OPT tercacatnya itu apa gitu? APRacing ini kalau di internasional itu namanya disebutnya APP gitu APP Pet Itu sama-sama yang ada expert pet gitu kan Terus bisa juga kalau di Indo itu dibilangkan UNA Apa namanya? Iden Nah, Iden dong, Aniden, Iden Kalau di mana? Kalau di BOD, APP, UNAP, kayak gitu kan Apa namanya? Untuk pet gitu ya Damage magic defense yang paling tinggi itu Option tambahannya itu 20 Dan terus yang paling cacatnya itu minus 15 Terus untuk crit, akurasi dan evasion ya Paling tinggi itu 8 Dan paling rendah itu minus 6 Kalau misalkan AP dan AP-nya itu 8% paling tinggi Dan minus 6 itu paling cacatnya, paling rendahnya ASPD maksimal 12, movement speed juga Dan paling cacatnya itu minus 9 ASPD dan movement speednya Untuk offensive damage increase Terus ini kalau di BOD namanya ODI Terus ada DDI Terus kalau di Indo Pokoknya di silbahasa Indonesia Biasanya DDH, DDT Kayak gitu ya Itu 4% paling tinggi dan paling rendahnya itu minus 3% Nah, buat kalian yang belum tau Untuk pet stage 5 Tau gue stage 5 sih Disini bacanya stage 4 gitu Bisa akses bank via pet gitu Lo bisa buka bank dimana aja Di tempat hunting Tapi lo gak bisa narik Lo cuma bisa naruh gitu Lewat skill yang ada di basic gitu Jadi di skill basic Ada skill namanya skill inventory Itu di klik bisa Kalau pet kalian udah stage 5 Tapi disini tulisannya stage 4 Gue gak tau deh stage 4 Pokoknya ya Biasanya sih gue pake stage 5 Gue bisa buka bank kayak gitu Nah, terus disini Pembahasan yang paling penting adalah XP table ya Disini inti dari video ini adalah XP table Karena banyak banget yang nanya Makanan pet yang paling cepet Di seal itu apa Dan info buat kalian Setiap seal itu beda-beda Punya karakteristik masing-masing Ada yang cepet dikasih makan diamond Ada yang cepet dikasih makan joker Ada yang cepet dikasih makan dynamit Gitu kan Tapi kalau misalkan official Dia ngikutin yang ada di sealonline.wikia.com gitu Tapi kalau BOD itu mungkin udah Udah ngikutin yang di Mana yang di Korea ya Tapi gue gak tau deh Nanti dicoba aja Kalau misalkan Hitung-hitungan yang ada di wikia ini Sama dengan yang di BOD Kalian bisa komen di bawah Disini gue bakal nge-guide Cara ngebacanya Dan cara ngitungnya Kayak gitu Untuk ke kanan ini Path table Terus Sorry Ke kanan ini path table Ke bawah ini path stage ya Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 Stage itu yang kayak tadi Ini stage 1 sampai stage 5 ya Kita mulai dari sheet Sheet itu dari A, B, C, D, E Heven dari B, C, D, E, F Pia dari C, D, E, F, G Bertek dari D, E, F, G, H Jadi kita hafalin inisialnya Misalkan ditanya Ini kayak sekolah Stage 3 nya ber-E, C, E, F Berarti Terus kalau misalkan stage 4 nya Pia-E, berarti F juga Nah sekarang kita masuk ke table utamanya Ini namanya table XP path Ini total XP nya Kita gak usah baca dulu yang di sebelah sini Peros-peros ini Jangan dulu Karena kita gak ngasih makan pake ros ya Karena itu cukup susah dicarinya Untuk Ini cara ngebacanya gini Kalau lo punya sheet Lo pengen ngeplusin sheet dari plus 0 sampai plus 9 ya Total XP nya adalah Stage 1 Itu kan sheet ya berarti ya Ini A gitu Gue kayak guru anjing Sumpah kayak guru sekolahan Anjing belajar-belajar tabel Nah Jadi sheet itu Misalkan lo punya path sheet ya Lo pengen tau XP nya sheet itu berapa sih Dari plus 0 sampai plus 9 100% siap evo Itu berapa itu adalah Yang tabel apa namanya Inisialnya A Berarti path nya A Total XP nya itu 435 ya Gue sih gak peduli ya Sama plus 0, 1, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 Karena ini masih kecil XP nya Dan ya Langsung aja liat bawahnya gitu 435 XP nya untuk sampai ke Plus 9 ready evo Nah abis itu Kalau misalkan Seat nya itu Udah jadi Momo the grid gitu Momo the grid itu stage 5 gitu Stage 5 itu Berapa sih XP nya Kita mesti ngasih makan berapa kali Sebelum kita tau Ngasih makannya berapa kali Kita itu mesti tau total XP nya dulu gitu Stage 5 nya Momo the grid Ini normal path Ini berarti bukan path yang pake warna Ini path original gitu kan Rasa original path nya Momo the grid itu Inisialnya E E itu Untuk dari plus 0 Misalkan lu baru selesai evo gitu Misalkan male aja Momo the grid terlalu cacat Biarpun nanti gue nge-test nya di Momo the grid gitu kan Ya Misalkan lu punya path male Atau fly male Fly female Itu kan stage 5 Stage 5 nya seed Dan inisialnya itu pasti E gitu kan Total XP nya itu adalah 6960 Oke Nah dan itu juga berlaku dengan bird egg Kalau misalkan dragon Fly dragon Fly phinic Itu maksudnya stage 5 nya Bird egg inisialnya H Dan total XP nya Kalau misalkan dari plus 0 Sampai plus 9 Ready evo Itu 55.680 ya Oke Ini udah cukup banyak nih ya Kalau kalian masih belum ngerti juga ya Kalian buka nih website Kalian pelajarin kayak gitu Ini sebenernya sih Ya udah di guide Ini udah dibuat sama orang Gue gak tau siapa yang ngebuat ini Ini terlalu niat gitu orangnya Dan gue berterima kasih Kita nanti bisa ngeliat editornya kayak di bawah ya Nah terus ini untuk color Color ya Color path disini ya Ini juga XP table nya Untuk color path nya itu Color path itu dibaca gini Kalau misalkan path lu Momo the grid yang biru gitu ya Berarti tetep dibacanya disini Sheet Inisial stage 5 Inisialnya E Tetep Karena dia mau mode grid Tapi dia berwarna Jadi kita ngeliatnya gak bisa di XP yang normal path Kita mesti liatnya di color path gitu Tadi inisialnya E E Dan ini kan color path Kita liat total XP nya 7.460 Kita bisa bedain dengan yang normal path Disini 6.960 Perbedaannya color path dan normal path Untuk tipe Sheet Di stage 5 Adalah kita hitung dulu Coba Sorry Kalau misalkan Momo the grid yang Warna itu 7.460 Yang gak warna itu 6.960 Perbedaannya 500 point ya Tapi kalau misalkan Dia fly dragon Sama Fly green wing gitu kan ya Kita liat perbedaannya Berarti itu bird Bird egg stage 5 Gitu Karena inisialnya H Gila gue udah hafal banget Padahal sebenernya liat paling kanan aja gitu kan di table Kalau misalkan fly green wing itu berarti 59.580 Dan kalau fly dragon Itu 55.680 Perbedaannya 3.900 XP XP apa point ya XP Oke 3.900 XP Nah sekarang kita udah tau nih Apa namanya Tabel XP nya Nah sekarang gimana kita tau makanannya gitu kan Ini disini ada Hitung-hitungannya lagi Item including Including Potion gitu kan Selling price less than Ini Nih Sebenernya ngitungnya Gue belum tau ya Kalau yang ini ya Karena Ini dia buat lebih detail lagi gitu Untuk makanan-makanan yang Kayak lo dapet dropan gitu Kayak makanan-makanan Kan ada pet food yang Pet food 2400 Pet food 3000 Selling price nya Nah itu hitung-hitungannya disini bro Kalau lo ada yang lebih expert Ya lo bisa komen di bawah gitu Tunjukkan ke expertan matematika lo disini ya Gue bingung nih Soal SP per 15 plus 1 Gue gak ngerti baca ya gimana ya Belum gue pelajarin banget Lo seal online itu Bantu lo buat Jago ngitung coy Udah jago ngitung duit Jago dagang Sama jago matematika Emang Kalau yang punya anak Itu ajari main seal online gitu Biar jago dagang coy Masa depannya cerah Lulus kuliah pake duit seal Gila kan gue banget kan Nah Oke The best equipment So far are top armor Bersaquer and sword master Better than All other job Including cook Gitu kan Nah jadi ini udah dijelasin disini ya Second job equipment There is no fixed formula Every job has Its unique formula Nah tapi The best equipment so far Are top armor Bersaquer and sword master Jadi Punyanya warrior gitu ya Di job duanya itu paling gede gitu Disini setiap Disini ada special food Special food ini food yang biasa dipake gitu Di seal online untuk naikin pad Ngerizing pad gitu ya Itu biasanya ada orang yang gak modal Parah Itu dia kasih makannya dart gitu ya Tapi dart itu ada XP nya 6 Terus juga card itu ada 7 Element 13 Dynamite 27 Strawberry 30 Rose 45 Growbuster 50 Grape Ya lo baca deh Gue gak mungkin bacain semua ya Tapi gue bakalan fokus di Watermelon Growbuster Piagra Dan golden sword sweet Gitu ya Sebenernya Gue gak bisa bilang Ini fix gitu ya Dan ini kan ada yang warna merah nih ya Ini warna merah ini ya Maksudnya Itu dia gak stabil gitu Dia bisa XP nya itu 110 Dia juga bisa meledak gitu Kadang lo kalo ngasih makan pad pake buah-buahan ya Sometime dia naiknya sedikit Sometime dia naiknya bisa banyak banget Itu yang dimerahin gitu ya Maksudnya dimerahin ini Belum fix gitu Belum fix Itungannya itu bener 110 gak Atau kalo watermelon bener 120 gak XP nya Tapi disini kita bakalan ngitung Piagra yang ini udah pasti pas gitu ya Di seal online enigma ini udah pasti pas banget Dan kita coba hitung Misalkan kita punya pad adalah Normal pad Terus normal pad disini Dragon gitu ya Kita hitung Kalo kita punya dragon plus 0 Kalo kita Ini cara ngitung ya Kita punya dragon plus 0 Kita pengen ngasih makan pake piagra gitu kan Dragon plus 0 itu Total XP nya itu 555.680 Ya Dan untuk piagra itu XP nya itu 150 Berarti Pertanyaannya adalah Jika kalian memiliki dragon plus 0 Dan ingin di raise sampe plus 9 100% Berapa piagra yang kalian butuhkan? Anjay kan soal cerita matematik kan Jin Ya sebenernya simple gitu kan Kita udah tau XP nya ya Terus dibagi 150 Berarti kalian membutuhkan 371,2 piagra Ya bisa dibuletin 3700 Sorry bukan 3000 Gue terlalu bersemangat Kalian membutuhkan 371,2 piagra Atau 372 piagra Kalo dibuletin Kayak gitu aja ngitungnya ya Nah disini Di Apa namanya Di Silonlan Enigma Gue lagi buka Silonlan Enigma Dari tadi Oke kita pindah ke Silonlan Enigma Nah disini dragon ini Bakalan gue kasih Makan piagra gitu Ah shit Gue musti ngambil dulu Bentar Tepat